Banjir melanda kecamatan Majenang Hujan deras disertai angin kencang melanda kecamatan Majenang, Jumat tanggal 19 November 2021. Akibatnya beberapa ruas jalan di kecamatan Majenang tergenang banjir. Jalan Provinsi Majenang juga terkena banjir, mulai dari Jalan Bayangkara. Terlihat jalan depan Polsek Majenang tergenang air sampai menutupi jalan. Akibatnya lalu lintas sempat terhambat akibat banjir. Banjir juga melanda jalan Melati. Tepatnya di belakang Laksana baru swalayan. Terlihat air sangat deras mengalir serta menutupi jalan. Akibatnya jalan tidak bisa dilewati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Jalur Selatan Majenang adalah jalan yang paling parah terdampak banjir kali ini. Mulai dari Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai Jalan Yosudarsol terkena dampak banjir. Akibatnya lalu lintas di Jalan Selatan Majenang sempat terhenti karena air dengan derasnya menutupi seluruh badan jalan. Terlihat beberapa orang juga keluar rumah mengantisipasi banjir yang semakin deras. Beberapa kendaraan juga masih ada yang nekat menerobos derasnya aliran air di jalan. Walaupun resikonya motor atau mobil bisa macet di jalan terkena banjir. Terlihat juga seperti yang terlihat di video. Air dengan derasnya mengalih ke rumah warga dengan intensitas hujan yang masih tinggi. Bahkan ada beberapa rumah yang tergenang banjir sampai airnya masuk ke dalam rumah. Terlihat jalan selatan tepatnya di Jalan Yosudarsol terdampak paling parah di Majenang kali ini. Banjir disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi disertai angin yang sangat kencang menyebabkan genangan air semakin banyak. Sungai juga tidak mampu menampung derasnya hujan. Ada beberapa sungai kecil di sekitaran Jalur Selatan Majenang di Jalan Yosudarsol sampai Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak bisa menampung derasnya air yang diakibatkan curah hujan yang sangat ekstrim sore tadi. Beberapa jalan sempat lumpuh beberapa saat akibat banjir. Banjir ini juga tidak mengakibatkan korban. Namun sampai saat ini belum dipastikan berapa kerugian pasti akibat banjir ini.